Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS Pusatnya Informasi Otomatif Lokal dan Internasional Terima kasih telah menonton Image MPV keren masa kini? Ya, pastinya Mitsubishi Xpander dong Setuju gak sih guys, kalau Xpander jadi salah satu MPV Dengan desain dan look yang fresh Sekaligus gak monoton? Intro Emang terbukti sih, bahkan grafik penjualan mobil ini juga ikut nunjukin Kalau varianya mulai jadi incaran utama banyak keluarga di Indonesia Gak mau bikin konsumen setianya bosen dan beralih Mitsubishi beberapa waktu lalu kasih upgrade tipis-tipis ke MPV unggulannya nih Intro Hmm, denger-denger juga sih alasan adanya upgrade dari Mitsubishi ini juga Karena didasari faktor lain Kayak munculnya varian All New Avanza dan Veloz awal November kemarin Oh, jadi ceritanya ada yang ketar-ketir Takut kalah saing nih Nah, sekarang waktunya kita cari tau nih Kira-kira ada ubahan apa aja sih di versi terbaru Xpander ini? Simak videonya sampai habis ya dan temukan jawabannya Intro Berikut ini, siap hadang Avanza baru Apakah ini mobil keluarga terjangkau paling mewah? Versi dari NHIS Intro Eksterior terkini Mitsubishi Xpander Jika kita lihat sepintas, nampak jelas nih Tampilan Mitsubishi New Xpander emang gak terlalu dapet banyak ubahan Eits, tapi meski sedikit bukan berarti gak ada ya Tetep ada kok Malah lumayan bikin pangling juga loh Kita mulai dari desain bumper deh Baik untuk yang bumper depan maupun belakang Dia gunain fascia baru bernama T-shape Yang pernah dikenalin langsung sama MMKSI Hal itu bisa kita lihat dari bentuk lampu depan ber-LED Yang lebih mirip kayak huruf T Lalu untuk grill depan yang tadinya chrome Sekarang diganti jadi black chrome Dengan kisi-kisi yang lebih gede dibanding generasi sebelumnya Sementara dari sisi samping, ubahannya cuma ada di desain pelek Ukuran peleknya pake yang 17 inci dengan model two-tone Sedangkan untuk bagian belakang lampu Xpander juga masih sama Yaitu keliatan mengadopsi gaya bahasa desain T-shape Nah senada kayak lampu depannya juga Teknologi LED pun udah diaplikasiin untuk lampu belakangnya nih Nggak ketinggalan secara dimensi Mobil ini punya ukuran panjang 4.475 mm Dengan lebar 1.750 mm Dan tinggi 1.750 mm Sementara besaran ground clearance-nya naik jadi 220 mm Secara spesifikasi dimensinya Terutama ground clearance ini Cenderung lebih sebanding sama SUV nggak sih guys? Mantul dong ya berarti Kalau diajak ngerot ke area-area pedesaan atau pegunungan Namun sebelum lanjut Klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian nggak ketinggalan info terbaru dari channel ini Klik dulu tombol loncengnya ya Apa saja yang baru dari interior New Xpander? Nah sekarang kita masuk ke bagian interior MPV unggulan Mitsubishi ini guys Ya bisa dibilang 11-12 lah ya sama eksteriornya tadi Bisa disebut begitu karena fakta Menunjukin kalau interior mobil ini juga dapat ubahan Meski nggak terhitung banyak Tapi tetep ubahan tipis-tipis yang ada di dalam Xpander ini Lumayan bikin kita fresh dan berhasil Kasih suasana baru guys Perutama kita bisa nengok ke bagian dashboardnya Dimana desain dashboard ini lebih cocok Disebut sebagai horizontal axis design Dengan warna beige Info menariknya lagi khusus untuk tipe sport Dia ngusung interior dengan balutan warna hitam Yang mewah dan setirnya pun terlihat baru Plus rada menglingin nih Kalau dibandingin sama generasi sebelum ini Lalu yang nggak pernah dilupain dari fitur hiburannya New Xpander ini juga dibekalin sama fasilitas head unit berukuran 8 inci Yang didukung sama konektivitas smartphone Kemudian bagian yang juga baru disini adalah Penggunaan AC model digital Desain instrument cluster Dan rem parkir yang kini udah pake electric parking brake Wih upgrade-nya ternyata nggak cuma nampak secara mata nih Tapi juga kerasa banget secara fungsi ya Keren nih Xpander Tepuk tangan dulu dong Dan yang terakhir guys Untuk kursi Lebih tepatnya di baris kedua Kini dia udah dibekalin sama cup holder pada arm raise-nya Sedangkan di baris ketiga Dia masih nggak dapet ubahan apapun Alias masih sama Dengan generasi Xpander sebelumnya Gimana cukup bikin kalian impresif nggak nih Dengar 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 Dimar Dengar Recikan fitur dan permesinan New Expander Nah, sekarang kita move on guys ke fiturnya Perlu kalian ketahui nih, Mitsubishi New Expander ini punya spek fitur keren kayak Cruise Control, Kamera Mundur, Sensor Parkir, Tilt and Telescopic Steering, Kunci Keyless dengan Stop-Stop Button Dan banyaknya titik power outlet yang available di baris depan sampai baris ketiga Ada juga nih, yang namanya Headlight Auto Off waktu mesin mati Tombol pengaturan pada setir Dan Auto Lock yang bakal ngunci mobil secara otomatis dalam waktu 30 detik Fitur ini useful banget sih buat pengendara yang lupa ngunci mobil Jadi gak perlu worry lagi deh Sementara untuk mesin nih, Expander masih percayain dapur pacu dari generasi yang sebelumnya Mesin yang udah lolos uji emisi Euro 4 itu berkapasitas 1499 cc 4 silinder, MIVEC, DOHC, bertenaga 103 HP pada 6000 RPM Dengan torusi maksimum 141 Nm pada 4000 RPM Tenaga itu lalu disalurin ke roda depan dengan 2 opsi transmisi Yang terdiri dari manual 5 percepatan dan otomatis CVT FYI guys, alasan MMKSI nanamin transmisi CVT ini Biar bisa kasih efisiensi dan performa mesin yang lebih baik guys Dan lagi-lagi, FYI Untuk pilihan transmisi manual dia available di tipe Sport, Exit, dan GLS Terakhir yang kudu kalian tau adalah versi transmisi manual ini Expander masih gunain rem tangan model tarik sama kayak yang ada di varian sebelumnya Terima kasih telah menonton! Upgrade suspensi New Expander Guys, di generasi sebelumnya nih Ada banyak komplain karena bunyi geluduk-geluduk yang sering dialami sama pengendara mobil Geluduk itu bukannya bunyi yang kedengar tiap kali mau hujan itu ya Ah elah si bambang, eh bintang Pake disambung-sambungin segala dah Iya sih, emang sama-sama geluduk Tapi please ya, ini tuh beda konten Beda arti, beda makna, dan beda segala-galanya Dan sekarang untuk ngatasin hal itu guys Mitsubishi udah gunain shock absorber punya Pajero Sport Untuk ditanemin ke bagian belakang New Expander ini Di bagian depan suspensinya pake McPherson Strut Dan di bagian belakangnya pake torsion beam dengan trailing arm Di satu sisi Mitsubishi juga ngeklaim Kalo paduan suspensi depan dan belakang yang baru ini Sebagai special tune suspension Jadi semoga aja masalah geluduk-geluduk tadi bisa teratasi ya guys Harga terupdate Mitsubishi Mitsubishi Expander Modelnya di upgrade, harganya juga ikutan upgrade dong guys Mitsubishi New Expander hadir dengan tawaran 4 tipe nih Ada GLS, Exit, Sport, dan Ultimate Masing-masing tipe ada opsi transmisi MT dan CVT ya Kecuali untuk yang Ultimate dia cuma ada CVT aja Nah untuk harganya sendiri Varian GLS dibanderol dengan harga mulai dari 228 sampai 236,7 juta rupiah Diikutin varian atasnya ada Exit dengan rentang harga Mulai dari 240 sampai 248 juta Dan Sport ada di angka 258 sampai 270 juta Sementara Ultimate sekaligus yang jadi varian taro tingginya Dibanderol dengan harga paling mahal Yaitu 272,5 juta rupiah Harga-harga ini terupdate ya guys Dan diresmikan secara langsung sama Mitsubishi Di ajang GIAAS 2021 kemarin Ayo siapa yang udah ngebet banget sama All New Expander ini Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel NHIS Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Selamat menikmati Terima kasih.